Tugasku menemanimu. Malaikat, tebasan penyagil dewa. Sebuah suara menawan terdengar dari suara Yumengdi. Tebasan cahaya pedang menebas ke arah Susansi. Nanan, aku akan memberimu tiga detik. Apakah itu cukup? Memegang perisai dunia bawah misterius yang telah berevolusi menjadi perisai Suanwu. Susansi tidak mengungkapkan rasa takut sama sekali saat dia menghadapi tekanan besar di depannya. Cukup. Yang Nanan berkata dengan suara rendah saat dia berbicara. Susansi mengangkat perisainya. Setelah itu semua orang bisa melihat tiga cincin jiwa pertamanya menyala. Lebih mengejutkan lagi, ketiga cincin jiwa ini langsung bergabung bersama dan membentuk cincin jiwa hitam yang memancarkan cahaya yang cemerlang. Ular hijau gelap di perisai Suanwu tampaknya bangkit. Itu mengangkat lidahnya sedikit dan cahaya merah mulai mekar dari matanya. Ketika gambar besar ular kura-kura naik di belakang punggung Susansi. Ini adalah perpaduan garis keturunan binatang buah suci dan beberapa cincin jiwa. Cahaya hitam yang menghiasi perisai Suanwu langsung membesar. Perisai besar miring ke depan menghalangi kekuatan tebasan malaikat penyegel dewa. Dua keterampilan sepuluh ribu tahun bertabrakan. Erangan menusuk telinga menyebar ke seluruh panggung turnamen. Yumengdi tidak akan pernah berpikir ini akan terjadi. Begitu tebasan malaikat penyegel dewa miliknya mendara di perisai Suanwu. Dia seolah-olah telah ditelan oleh lautan luas. Ledakan dasya terdengar. Selain itu, kekuatan jiwanya telah sangat lemah. Raungan rendah tiba-tiba menyebar ke seluruh arena. Pada saat ini, raungan yang menyerupai kebangkitan binatang buah suci. Semua orang termasuk wasit yang sage jiwa tujuh cincin. Merasa pikiran mereka kosong karena raungan yang menakutkan. Tubuh mereka tampaknya telah ditelan oleh rawa yang kental. Membuat mereka tidak bisa bergerak. Nanan sekarang. Suara Susansi yang agak serah terdengar oleh telinga Jiangnan. Pada saat ini, tubuh Jiangnanan lenyap. Jiangnanan muncul tepat di belakang Yung Mengdi. Dia dengan lembut melompat. Lalu mendaratkan tendangannya di punggung Yung Mengdi. Semuanya lumpuh sesaat. Yung Mengdi terlempar keluar panggung. Bahkan tidak perlu berbicara tentang Yang Yivan. Tanpa membutuhkan Jiangnanan untuk bergerak melawannya, Susansi sudah berjalan menghampirinya. Dan menendangnya langsung dari panggung turnamen. Kami menang. Tubuh Susansi bergetar dan cahaya hijau gelap di tubuhnya memudar. Pada saat ini, Jiangnanan akhirnya menemukan bahwa wajah Susansi sepucat selembar kertas. Dan tubuhnya terhuyung-huyung. Darah bahkan merembes dari mulut dan hidungnya. Jiangnanan secara tidak sadar mengambil beberapa langkah ke depan. Dan mendukungnya dengan lengan. Kamu, bagaimana keadaanmu? Jiangnanan berbisik. Susansi menatap wajahnya. Meskipun dia memiliki ekspresi jelek, matanya masih dipenuhi dengan kebahagiaan. Aku merasa sangat baik. Aku akan selalu senang bertarung denganmu. Jika ada yang ingin melukaimu, mereka harus melangkai mayatku, Nanan. Kamu tahu? Jika bukan karena kamu, saya tidak akan pernah bisa menembus segel pada jiwa bela diriku. Dan melepaskan kekuatan yang sebenarnya. Setelah mengeluarkan erangan terdam dan meludahkan setukuk darah segar, tubuhnya jatuh lurus ke depan. Ketubuh Jiangnanan. Jiangnanan terkejut. Buru-buru membantunya. Di bawah panggung, Akademis Rick sudah sangat gembira. Mereka telah memenangkan pertandingan pertama. Ini berarti, mereka telah mengambil langkah maju melalui jalan yang seharusnya tidak mungkin. Hanya mulut bebe yang berkedut sesaat ketika dia berbisik. Orang murah ini benar-benar tidak akan menyerah begitu saja. Seseorang yang menaruh seluruh tubuhnya pada orang yang lembut dan berbau harum merasakan hidungnya gatal. Susansi merasa alisnya bergetar sedikit dan dia menahan untuk bersin. Babak pertama pertandingan 2-2-3 dimenangkan Akademis Rick. Ketika wasit mengumumkan hasil kompetisi, suaranya berisi beberapa jejak keheranan. Meskipun Yu Mengdi hanya beringkat 53, jiwa bela diri malaikat sucinya cukup kuat untuk bertaruh melawan raja jiwa puncak. Namun, dia kalah dari Susansi dan Jiangnanan. Leluhur jiwa benar-benar berhasil mengalahkan Raja Roh dalam pertempuran. Ini juga bukan pertarungan tim. Tetapi, pertarungan 2 lawan 2. Semua orang di Akademi Zitian. Dari Yewuking hingga siswa biasa memiliki ekspresi suram. Mereka semula dipenuhi dengan harapan akan bisa mengalahkan Akademis Rick. Di dalam ruang tunggu Akademis Rick, baik, jangan terlalu bersemangat. Kita masih memiliki lebih banyak kesulitan untuk diatasi. Baby bersuara. Meskipun kita telah memenangkan pertandingan pertama, Susansi pasti tidak akan bisa mencapai pertandingan berikutnya. Saat dia melukai vitalitasnya, aku tidak yakin berapa lama dia akan pulih. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa jika sesuatu menyebabkan dia dengan paksa mematahkan segelnya, dia akan melukai tubuhnya dan menguras potensinya. Nanan, bisakah kau membawanya kembali untuk memulihkan diri? Tempat ini tidak cocok. Jiang Nanan tiba-tiba mengangguk tanpa pilihan dan pergi bersama Susansi. Apa yang Jiang Nanan tidak lihat? Susansi yang seperti tidak sadarkan diri memberi baby sedikit jempol. Sudut mulut baby terangkat sedikit dan dia tertawa sambil berfikir dalam hati. Kamu mendapatkan ini dengan kerja kerasmu sendiri. Para peserta putaran kedua silahkan naik panggung. Kata-kata wasit menarik perhatian tim Shrek kembali ke kompetisi. Sementara penonton segera tegang lagi. Itu benar, masih ada dua pertandingan tersisa. Selanjutnya, lawan mereka masih memiliki dua raja jiwa di tim mereka. Salah satunya adalah anggota dan pemimpin tim mereka yang paling kuat. Semua orang termasuk Guru Wang Yan menoleh untuk melihat baby. Baby tampaknya sudah memiliki rencana dalam benaknya. Ketika dia berbisik Chaito Xiao Xiao, kalian berdua pergi dulu. Lakukan saja yang terbaik untuk menjaga diri tetap aman. Saya awalnya merencanakan Wang Dong dan Xiao Xiao untuk pergi. Tetapi, karena Wang Dong dan Yu Hao memiliki keterampilan fusi. Itu akan menjadi kunci dalam putaran yang akan kami menangkan. Mata He Chaito bertemu dengan Xiao Xiao dan mereka berdua segera mengerti apa maksud baby. Dia jelas mengatakan bahwa dia sudah berencana untuk menyerah pada putaran kedua mereka. Tetapi, satu-satunya alasan mereka dikirim adalah untuk menyianyikan raja roh lawan. Rencana baby tidak diragukan lagi tepat. Semakin banyak orang yang dikirim Shrek bersama Yu Hao dan deteksi spiritualnya, semakin besar peluang mereka untuk menang. Bebe meraih bahu He Chaito, lalu meletakkan tangannya di atas Xiao Xiao. Dia dengar sungguh-sungguh berkata, Aku tahu bahwa kalian berdua merasa tidak puas, tetapi harus selalu ada. Orang yang melakukan hal-hal tertentu demi kemenangan. Kalian harus ingat, bahwa ini bukan putaran terakhir turamen ini. Sansi tidak bisa bergabung dengan kita untuk pertandingan berikutnya lagi. Jadi, kalian sebaiknya kembali sehat apapun yang terjadi. Kami masih membutuhkan kalian untuk pertandingan setelah ini. Paham? Ekspres He Chaito agak suram saat dia menatap mata Bebe, tapi dia masih mengangguk. Respon Xiao Xiao agak setengah hati, tetapi dia berhasil menahan keinginannya untuk membantahnya. Semoga beruntung. Kemuliaan Shrek adalah milik kita semua bersama. He Chaito dan Xiao Xiao berjalan bersama ke atas panggung. Begitu mereka pergi, Bebe berbalik dan menghadapi Yu Hao dan Wang Dong. Lalu dengan sungguh-sungguh berkata, pemenang akhir pertandingan hari ini akan ditentukan di babak ketiga. Gunakan setiap kekuatan terakhir yang kalian miliki. Tidak peduli siapa yang menang. Pada akhirnya, setidaknya kita akan menunjukkan kekuatan kita. Lawan kita pasti akan lebih berhati-hati mulai dari sini. Tidak ada cara bagi kita untuk memenangkan pertandingan dengan kebetulan sekarang. Karena mereka bertarung dengan semua kekuatan mereka. Baiklah, kalian berdua perlu istirahat. Persiapkan dirimu untuk pertandingan kita berikutnya. Yu Hao sekarang dalam hati takut. Kegembiraan yang sebelumnya dia rasakan telah digantikan oleh perasaan tertekan yang berat. Wang Dong dengan erat mengepalkan tinjunya. Nyala api tekat yang kuat naik di matanya. Yu Hao kemudian mengelurkan tangannya meraih kepalan tangan Wang Dong. Dan membungkuk untuk membisikkan sesuatu padanya. Guru Wang yang dipenuhi dengan kepuasan. Ketika dia menyaksikan kepemimpinan Bebe yang tenang. Dan tiba-tiba merasa bahwa kalah tidak selalu berarti hal yang buruk. Paling tidak trauma psikologis yang dia khawatirkan tidak akan muncul dengan pemimpin tim seperti Bebe. Mungkin anak-anak ini benar-benar dapat menciptakan keajaiban bagi Shrek. Bebe secara bertahap mengerutkan alisnya saat dia menatap panggung turnamen. Wajahnya semakin suram karena dia baru tahu bahwa lawan mereka akan lebih tangguh daripada yang dia bayangkan. Pemimpin Akademi Zitian tidak muncul selama putaran kedua. Ini berarti Akademi Shrek akan memiliki waktu yang lebih sulit di babak ketiga jika mereka kalah di babak kedua. Hei Chaito dengan keras berkata kepada dua anggota Akademi Zitian di depannya. Akademi Shrek Hei Chaito. Shao Shao segera melanjutkan Shao Shao. Dua siswa dari Akademi Zitian memiliki ekspresi aneh ketika mereka melihat Hei Chaito. Kulit gelapnya biasanya hanya terlihat di kekaisaran Ryu. Namun orang seperti dia muncul di tim Shrek. Meskipun begitu, penindasan Hei Chaito terhadap Shen Chi, peringkat Raja Roh dengan benteng ala jiwa masih segar dalam pikiran semua orang. Akademi Zitian. Tang Shao Li. Akademi Zitian. Suwe Lang. Wajit merasa agak anggan ketika melihat Shao Shao yang terlihat sangat kecil. Tetapi kompetisi tetap kompetisi. Dia menggerakkan kedua belah pihak ke sisi masing-masing arena. Lalu mengangkat tangan kanannya dan berteriak. Mulai, kedua belah pihak langsung merilis jiwa bela diri mereka. Dan dua cincin jiwa ratusan tahun kuning Shao Shao akhirnya muncul di panggung turnamen disaksikan oleh lebih dari 10.000 orang. Hah? Kerumunan segera menjadi gempar ketika mereka melihat dua cincin jiwa kuning Shao Shao. Bahkan tim yang paling lemah pun tidak akan mengirimkan siswa dua cincin untuk berpartisipasi dalam turnamen seperti ini. Tang Shao Li dan Sulang keduanya tanpa seder tertegun sejenak oleh dua cincin Shao Shao. Gerakan mereka melambat sedikit. Dia sebelumnya mengungkapkan enam cincin jiwa tetapi sekarang dia hanya memiliki dua cincin. Apa yang sedang dilakukan Akademis Rek? Mereka tertegun sejenak. Tetapi hecah itu tidak. Saat wasit mengumumkan dimulainya pertandingan, ia mengambil langkah besar ke depan. Meriam dua meter hitam besar muncul di bahu kanannya. Penampilannya sangat mirip dengan meriam jiwa stasioner. Wasit pertama kali terkejut melihat hal ini. Tetapi ia dengan cepat menghapus semua pikiran yang mengganggu. Ini karena cahaya putih yang jelas merupakan pertanda kekuatan jiwa sedang dikumpulkan. Mulai berkedip dari mulut meriam ini. Dia bisa mengatakan bahwa ini bukan meriam jiwa stasioner. Tetapi meriam jiwa yang mengumpulkan energi. Sebagian besar master jiwa bingung terhadap alat-alat seperti meriam jiwa yang mengumpulkan energi yang hecah itu gunakan saat ini. Hanya insinyur jiwa yang benar-benar kuat yang akan mengerti apa itu. Daerah istirahat Akademik Teknik Kekaisaran Ryu. Itu... Itu tidak mungkin. Meriam jiwa pengumpul energi super. Akademik Teknik sebenarnya telah mengembangkan meriam jiwa pengumpul energi super. Tapi dia adalah leluhur jiwa dengan empat cincin. Bisakah dia menggunakan alat jiwa seperti ini? Marulong tercengang. Guruma mengerutkan nalisnya. Dengan erat dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya kita meremehkan sekolah senjata Akademik Teknik. Kemampuan penelitian mereka tidak selemah yang terlihat di permukaan. Benar. Benda yang ada di bawah hecah itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak muncul dalam kompetisi ini. Alat jiwa ini pertama kali dikembangkan di Kekaisaran Ryu. Dan itu disebut meriam jiwa pengumpul energi super. Itu juga senjata paling ampuh dari seorang insinyur jiwa. Penggunaan sederhana meriam jiwa pengumpul energi super ini akan menguras hampir semua kekuatan jiwa Raja Roh. Itulah satu-satunya cara untuk melepaskan sebagian besar kekuatannya. Meskipun itu bukan alat yang lengkap namun kekuatannya masih mengerikan. Kekuatan jiwa dalam tubuh hecah itu mulai mengalir ke meriam jiwa pengumpul energi super. Dengan kecepatan yang menakjubkan. Dia ingin menyelesaikan semuanya dengan satu pukulan. Sangat jelas bahwa pertarungan dengan Raja Jiwa dan Leluhur Jiwa dengan kekuatannya dan Xiao Xiao praktis tidak akan menghasilkan peluang sama sekali baginya. Jika dia ingin menang, dia harus mempertaruhkan segalanya. Hecah itu melakukan yang terbaik untuk menghirup cerutu tipis di mulutnya. Ketika dia memerah setiap kekuatan jiwanya dan menuangkannya ke dalam meriam. Tang Xiaoli dan Shulang kagum dengan cincin jiwa Xiao Xiao hingga mereka melakukan kesalahan waktu. Namun mereka dengan cepat sadar karena kekuatan meriam yang mereka rasakan. Shulang meraung liar dan dia mengerahkan kekuatan untuk berlari keluar seperti kilat. Transformasi keras terjadi pada tubuhnya. Saat dia maju ke depan, bulu abu-abu keperahkan mulai tumbuh liar di tubuhnya. Jiwa beladari Shulang adalah serigala, tipe kelincahan. Keterampilan ini memberi Shulang peningkatan kecepatan, kekuatan dan kekuatan jiwa secara keseluruhan. Menyebabkan kekuatan tempurnya meningkat secara instan. Berbeda dengan serangan cepat sulang ke depan, mata cerah Tang Xiaoli langsung berubah menjadi ungu cerah. Seolah-olah suar ungu dilepaskan dari matanya. Dia adalah salah satu dari tiga raja jiwa yang telah muncul dalam pertandingan ini. Dan dua cincin jiwanya yang kuning dan tiga ungu berkedip dengan cerah. Tang Xiaoli mengangkat busur. Cahaya ungu berkedip-kedip di matanya segera. Energi di sekitar tubuhnya mulai melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan dalam sekejap. Aura penekan yang dia hasilkan sebenarnya tidak kalah dengan meriam jiwa milik He Chaito. Busur di tangan Tang Xiaoli adalah busur bunga ungu. Dan Tang Xiaoli selalu berfikir bahwa jiwa beladirinya unik dan tak tertandingi. Itu tak tertandingi di antara jiwa beladiri spesialisasi serangan jarak jauh. Pergelangan tangan Tang Xiaoli tampak sedikit bergetar. Saat dia menarik busur bunga ungu dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap, seberkas cahaya kuning keluar dan praktis langsung mencapai He Chaito. Sinar itu tidak menargetkan He Chaito sendiri tetapi meriam jiwa pengumpul energi super di bahunya. Kecepatan panah ini terlalu cepat. Namun lima cincin jiwa yang awalnya mengelilingi Tang Xiaoli telah berkurang menjadi empat. Setelah ia menembakkan panah, dia tidak memiliki panah. Yang dia tembakan sebenarnya adalah cincin jiwanya sendiri. Bulu-bulu di kulit sulang, berdiri tanpa sadar saat panah cahaya ini melewatinya. Bahkan jika dia tahu bahwa ini adalah serangan yang diluncurkan oleh serakannya sendiri, jejak rasa takut masih melintas melewati matanya. Ini karena dia tahu kekuatan dari busur bunga ungu. Namun jiwa bela diri Tang Xiaoli memiliki banyak kekurangan yakni busur bunga ungunya mengharuskan menggunakan cincin jiwanya sebagai panah untuk ditembakkan. Kekuatan jiwanya akan sepenuhnya terkurah saat dia menembakkan semua panahnya, dalam artian cincin jiwanya. Satu-satunya cara mereka memiliki kesempatan untuk menang adalah dengan membuatnya membuang semua cincin jiwanya. Sambaran cahaya seperti petir baru saja akan tiba namun Heca itu belum selesai dengan pengisian energinya. Pada saat yang tepat, gadis muda dua cincin keluar. Tanpa sepengetahuan Tang Xiaoli atau Shulang, kuali besar berwarna hitam pekat muncul tidak jauh dari tubuh Heca itu. Seketika panah cahaya kuning akan mengenai Heca itu, kuali mengeluarkan gemuruh menghalangi panah. Semburan bunga api yang menyilaukan dan ledakan yang menusuk telinga meletus dari kuali besar. Cahaya panah dibelokkan sedikit melewati bau Heca itu terbang menuju penghalang pelindung. Pekikan melengking terdengar. Lebih mengejutkan lagi sebuah lubang kecil benar-benar muncul di penghalang pelindung yang dibentuk oleh 108 master jiwa. Hah? Penilaian yang akurat? Tang Xiaoli sedikit heran. Menyipitkan matanya saat dia melihat cincin jiwa kedua Xiaoxiao yang berkedip-kedip. Hilau ungu di matanya semakin cerah. Ini adalah kemampuan Xiaoxiao sendiri. Dia mampu secara instan mengaktifkan sapuan. Kuali untuk secara paksa mengubah arah panah itu tanpa bantuan deteksi Yu Hao. Namun Tang Xiaoli sudah menarik busur bunga ungu untuk kedua kalinya. Panahnya masih berwarna kuning saat ini. Tetapi itu memberikan perasaan yang berbeda. Sebelumnya dia telah menggunakan panah kecepatan namun panahnya saat ini dipenuhi dengan kekuatan penindasi yang gila. Sebuah nada sedih tiba-tiba terdengar. Itu jelas agak tajam dan menusuk. Tetapi Tang Xiaoli dan Sulang merasakan pikiran mereka tersentak ketika mereka mendengarnya. Pada saat yang sama mereka melambat sesaat. Ini benar-benar memperlambat kecepatan Sulang dan panah Tang Xiaoli. Dengan demikian bisa memberi lebih banyak waktu untuk heca itu. Apa itu tadi? Senjata roh, Tang Xiaoli dan Sulang tertarik ke arah seruling panjang di tangan Xiaoxiao. Tidak, itu jelas bukan hal jiwa. Dua cincin jiwa yang mengelilingi Xiaoxiao telah berubah menjadi satu. Dalam sekejap, setiap orang dari penonton dan tim perwakilan lainnya akhirnya mengerti mengapa Akademi Sreik mengirim seorang gadis muda yang lemah ke turnamen benua. Dia sebenarnya master jiwa bela diri kembar yang memiliki potensi tak terbatas. Dalam waktu yang singkat, tidak ada yang berani meremehkan Xiaoxiao lagi. Tatapan mereka menjadi kuat. Ini terutama terjadi bagi para guru yang bertanggung jawab atas berbagai tim. Mereka semua memiliki satu pemikiran alangkah baiknya. Jika dia berada di Akademi kita, setelah Sulang melambat sesaat, dia menunduk. Panah kedua Tang Xiaoli akhirnya tiba pada saat ini. Suara tajam yang berasal dari panah itu jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Ini adalah keterampilan jiwa kedua Tang Xiaoli. Panah penghancur. Panah yang berputar. Kekuatan ledakan yang sangat mencengangkan menyertainya. Xiaoxiao menggunakan tubuhnya untuk memblokir Hei Chaito dan bergegas menuju Sulang. Kuali hitam yang sebelumnya muncul sekarang hilang. Tiga sinar cahaya hitam bersinar dari tubuh Xiaoxiao. Saat dia maju ke depan membentuk formasi tanduk. Meskipun dia adalah master jiwa berjiwa kembari yang memiliki potensi tak terbatas, dia saat ini hanya Grand Master Jiwa 2 cincin. Dia masih sangat lemah di depan Tang Xiaoli dan Sulang. Namun dia masih memutuskan untuk maju tanpa mundur. Mata Hei Chaito langsung memerah. Sebelum Xiaoxiao bergegas keluar, dia dengan lembut berbisik padanya. Kata senior Hei, aku hanya bisa melakukan ini. Aku akan bergantung padamu untuk yang lainnya. Xiaoxiao! Hei Chaito mengertakkan giginya. Menggunakan semua kekuatannya untuk melepaskan kekuatan jiwanya. Pembulu darahnya mengalami pukulan hebat karena pelepasan kekuatan jiwa yang terlalu cepat. Kedalam meriam jiwa pengumpul energi super dan butiran darah kecil mulai merebes dari permukaan kulitnya. Dan sepertinya tubuhnya dapat meledak kapan saja wajah kecil Xiaoxiao terlihat agak dingin. Dia masih memutuskan untuk maju tanpa mundur meskipun dia tahu lawan bisa menghancurkannya kapan saja. Kemuliaan Trik. Bukan hanya milik senior mereka. Itu juga miliknya, Yu Hao dan Wang Dong. Itu milik trio terlemah juga. Keduanya telah berkontribusi namun dia belum melakukan apapun. Jadi dia sudah memutuskan untuk melakukan apapun yang dia bisa dalam pertandingan ini. Terlepas dari apakah dia akan kalah atau tidak. Sulang yang miring ke bawah merasakan jantung berdebar di dalam hatinya. Ketika dia melihat Xiaoxiao bergegas ke arahnya. Xiaoxiao di bawah panggung Yu Hao Wang Dong Bebe dan Guru Wang Yan menangis awalnya pertandingan ini yang mereka rencanakan untuk disiasiakan. Namun Xiaoxiao tidak menyerah ketika panah penghancur semakin dekat. Bahkan Tang Xiaoli sendiri terpengaruh oleh keberanian Xiaoxiao dalam menghadapi kematian. Namun dia tidak bisa mengambil panah yang telah dia tembakan. Selain itu, ini adalah masalah yang terkait dengan kejayaan Akademi Zitian. Karena itu, dia harus mengepalkan giginya dan melepaskan serangannya. Bagaimanapun caranya, tapi matanya tanpa sadar melayang ke arah Wasid. Benar, Wasid. Wasid sudah bergerak namun bahkan Sagi Jiwa 7 Cincin tidak bisa secara instan melakukan teleportasi 30 meter pada saat yang tepat ini. Mata Xiaoxiao bersinar. Cahaya putih yang intens tiba-tiba bangkit dari tubuhnya. Dan dua cincin jiwa kuningnya bersemi dengan cahaya yang indah seolah-olah mereka terbakar. Tiga kuali di depannya bergabung bersama lalu terbang lurus menuju sulang. Ini adalah serangan Xiaoxiao yang paling kuat. Gempa kuali. Gerakan sulang lamban sampai-sampai dia agak terlambat ketika melepaskan keterampilannya. Sebuah kekuatan besar yang benar-benar melampaui imajinasinya. Gempa kuali benar-benar terfokus padanya. Dia lumpuh sementara. Tiga kuali penghancur kehidupan terbang tepat di jalur panah penghancur Xiaoxiao tidak hanya sementara memblokir sulang. Dengan kekuatan terbesar yang dia kumpulkan tapi dia juga menghentikan pukulan fatal Tang Xiaoli. Ledakan dasar terdengar mengguncangkan seluruh panggung turnamen. Panah pertama Tang Xiaoli mampu menusuk lubang kecil ke penghalang pelindung. Bagaimana mungkin panah keduanya yang terfokus pada kehancuran menjadi lebih lemah? Sebuah kekuatan peledak yang mengerikan langsung menghancurkan tulang Xiaoxiao. Sisa-sisa ledakan langsung menyebar ke Shulang yang berada dalam kondisi jeda sementara. Ia menggunakan semua kekuatan jiwanya untuk membela diri. Dia hanya merasakan kekaguman terhadap gadis memberani di depannya. Jiwa bela diri adalah dasar di setiap guru jiwa. Seluruh tubuh Xiaoxiao seperti dipukul oleh palu besar. Dalam sekejap, tiga kuali penghancur kehidupan hancur. Dia dengan liar meludahkan setukuk darah segar. Dan tubuhnya jatuh langsung ke tanah dengan darah merembes dari tujuh lubangnya. Dia benar-benar jatuh koma. Mata Hecaito memerasa dia mengeluarkan raungan gila. Dalam sekejap, awan kabut berdarah meletus dari tubuhnya. Proses pengisian yang semula membutuhkan 5 hingga 10 detik untuk mengelesaikannya sebenarnya diselesaikan secara instan. Meriam jiwanya langsung berubah menjadi kobaran api putih. Dan perasaan yang tak terlukiskan namun menakutkan langsung menyebar ke panggung turnamen. Ratusan penguasa jiwa yang bertugas mempertahankan pelindung penghalang menuangkan kekuatan jiwanya. Tang Xiaoli diaduk oleh adegan ini. Namun waktu tidak lagi mengizinkannya untuk menahan diri lagi. Bahaya yang dia rasakan dari meriam jiwa pengumpul energi Hecaito terlalu besar. Tang Xiaoli langsung melepaskan 3 panahnya di sisi lain. Hecaito melepaskan serangan meriam jiwanya juga. Sinar cahaya muncul di panggung turnamen. Begitu dirilis, Hecaito ditandai. Tidak peduli bagaimana dia bergerak, simbol ini akan mengikutinya. Ketika bola cahaya putih meninggalkan meriam jiwa pengumpul energi super, dari sudut pandang para penonton, situasi di panggung turnamen tampak seketika menjadi buram. Membuat mereka tidak dapat membedakan apapun. Namun Shulang, Tang Xiaoli, dan sage jiwa tujuh cincin yang merupakan wasit merasakan ruang hancur seketika. Selain itu, mereka merasakan tubuh mereka hancur bersama dengan ruang. Membuat mereka hampir muntah darah. Tatapan Tang Xiaoli berubah pada saat yang berikutnya. Dan dia langsung ketakutan. Dia awalnya benar-benar percaya diri dalam serangannya, tetapi dia segera menemukan bahwa target yang dia tempatkan pada Hecaito telah lenyap, mengikuti hancurnya ruang. Dengan kata lain, tiga panah terkuat yang telah dilepaskan telah kehilangan tujuannya. Tang Xiaoli melihat kobaran api putih tumbuh semakin besar saat mendekatinya. Dia merasa seolah-olah dia tidak bisa bernafas pada saat ini. Wasit yang takjub akhirnya memainkan peran yang ditugaskan padanya. Mengikuti raungan, satu putih, dua kuning, tiga ungu, dan satu cincin jiwa hitam muncul. Wasit tujuh cincin kemudian melesat dengan cepat. Cincin jiwanya yang ketujuh berkedip. Di tengah raungan rendah, sosok seperti gunung terbang langsung dan berdiri di depan Tang Xiaoli. Sosok ini sebenarnya adalah gajah besar yang diselimuti oleh lapisan baju besi yang tebal. Cincin-cincin jiwa tampak samar-samar menyala di sekitar tubuh gajah besar itu. Dengan keras bertabrakan dengan meriam jiwa pengumpul energi super. Ledakan bergema. Seseorang yang belum pernah melihat kekuatan meriam jiwa pengumpul energi super pasti tidak akan bisa membayangkan betapa mengerikannya itu. Aku sudah melakukannya, Xiao Xiao. Apakah kamu melihatnya? Saya sudah melakukannya. Suara ledakan yang keras tidak hanya terdengar di depan mereka. Tiga ledakan mengerikan yang sama terdengar di belakang Hei Chaito hanya saja. Suara tiga ledakan itu tertutup oleh ledakan di depannya Hei Chaito merasakan kekuatan besar menyerang punggungnya di tengah ledakan dasyat. Melemparkannya ke depan. Dia kemudian menabrak panggung turnamen dan mendarat tepat di samping Xiao Xiao. Panggung turnamen telah mengalami kehancuran besar-besaran. Karena pelepasan dua kekuatan menakutkan ini. Suara-suara memekakkan telinga yang datang dari panggung bahkan bisa terdengar di tempat yang sangat jauh dari Starlo Plaza. Hei Chaito merasa seolah-olah tubuhnya dikosongkan. Saat dia berbaring di tanah, rasa kuat cerutu. Terus mengiris tenggorokannya tanpa henti seperti pisau kecil. Taktik ini adalah sesuatu yang memang Xiao Xiao minta. Namun Hei Chaito merasakan penyesalan yang mendalam dalam hatinya. Gadis kecil, aku tidak akan pernah membiarkanmu melindungiku lagi di masa depan. Seharusnya, aku yang melindungimu. Hei Chaito merasa pikirannya pusing. Dia terus menerus menahan rasa sakit dari kerikil jatuh yang mendarat di punggungnya. Tetapi bahkan pada saat dia pingsan, dia terus menggunakan siku dan lututnya untuk menopang tubuhnya sendiri untuk melindungi gadis kecil pemberani di bawahnya dari bebatuan yang jatuh. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu. Terima kasih. Terima kasih.